Kronologi warga tutup jalan SMP Petra Surabaya, berawal RW minta iuran 140 juta per bulan Perseteruan antara sekolah swasta di Surabaya yakni SMP Petra dengan pengurus RW di kawasan Manyar, Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial Gara-gara perseteruan ini, akses jalan ke sekolah ditutup warga sekitar Konflik ini diduga dipicu penolakan SMP Petra membayar iuran RW yang tiba-tiba naik Bahkan besaran iuran dianggap fantastis dan tak wajar oleh warga net yakni sebesar 140 juta per bulan Bahkan, wakil wali kota Surabaya, Armuji, sampai turun tangan Dalam akun Instagramnya etcak1, perseteruan itu dipicu karena pihak RW meminta kenaikan iuran penggunaan jalan Pihak sekolah menolak membayar iuran itu karena tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Kabak legal perhimpunan pendidikan dan pengajaran Kristen Petra PPPKP Christine Novianti mengatakan Pihaknya secara tiba-tiba mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut Asal mula perseteruan dengan RW karena iuran tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula 32 juta jadi 35 juta Kata Christine saat ditemui di kantornya, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 dikutip dari kompas.com Oleh karena itu, kata Christine, pihaknya mempertanyakan kenaikan yang dinilai mendadak tersebut Akhirnya, Petra menyatakan menolak membayar karena merasa dipaksa Kok bisa naik tanpa mengundang Petra? Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka Kan kalau seperti ini tidak adil, jelasnya Menurut Christine, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggung jawabannya diberikan Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita, ujarnya Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya Lalu, anggota Dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas di Bantu Dinas Perhubungan, Dishub Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Erdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya, ucapnya Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan Menurut Christine, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra Lebih lanjut, Christine berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikat baik dari warga Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama Kalau nanti terus seperti ini, akses ditutup, terpaksa ambil jalur hukum, katanya Terima kasih telah menonton!